Intro Ngerondasip episode 2 Nah program Ngerondasip ini apa sih Mbak Jay? Apa ke? Haa Bersanda, bersanda Jadi program Ngerondasip ini adalah program baru DBRD dan reksa sekuritas Yang kita akan membahas obligasi reksadana dan saham Makanya namanya tuh Ngerondasip Ngobrolin obligasi reksadana dan saham paling sip Betul, dan ini sangat bermatuh sekali buat teman-teman investor Karena bisa melihat dari dua sisi ya Dari sisi teknikal maupun fundamental Ya, jadi nanti kita akan pilih tiga saham Setiap minggunya kita akan update tuh data-datanya Dan kita akan kasih pandangan ya Mas ya Betul sekali Di sesi, ada juga nanti sesi buat milih saham ini layak koleksi atau enggak Di sesi apa Mas? Yes or no? No, yes or no Nah, sebelum kita mulai mungkin kita mau promosi sedikit ya Mas ya Jadi ada trading app dari BRI dan reksa sekuritas yang oke banget, keren banget Kalian pasti udah tau kan? Yaitu Brice Aplikasi Brice yang memang sangat banyak sekali keuntungannya dan keunggulannya Yang pertama bisa transaksi tiga instrumen investasi Wow Nah, dari sisi saham, reksa dana maupun obligasi Keren banget Nah, kemudian fiturnya juga lengkap dan canggih Nah, kita bisa memanfaatkan fitur-fitur tersebut untuk memudahkan dalam bertransaksi saham Nah, yang ketiga bisa membuat juga akun yang kedua Nah, ini biasanya jadi permasalahan satu investor Kalau misalkan satu akun digabungin antara investasi dan trading itu akan berantakan ya Nah, makanya di Brice ini kita bisa membuka dua akun investasi yang bisa memisahkan antara trading dan investasi Keren banget Nah, kemudian yang keempat ada fitur nabung saham gitu Jadi, nanti kita bisa juga melakukan investasi secara berkala dengan fitur nabung saham Sehingga nantinya tidak akan terlewat untuk akumulasi di setiap bulannya Oke, wah keren banget tuh Tadi tertarik sama fitur yang you nabung saham tuh buat nabung setiap bulan ya Biar kita rutin Kan kita sering nggak rutin nih kalau misalnya investasi Terus juga akun kedua tuh penting banget mas Kayak saya tuh misahin akun yang buat trading sama buat investasi jangka panjang Nah, itu oke banget lah Jadi, teman-teman harus coba tuh, Brice Ya, nanti ada program dari BRI dan Arsia Securitas Yang grand prisenya itu jalan-jalan ke Jepang dan Korea ya Ya, nanti informasi lebih lanjutnya bisa cek aja di Instagramnya BRI dan Arsia Securitas Ya, mantep banget tuh programnya jalan-jalan ke Korea dan ke Jepang Kapan lagi guys? Betul Hanya dengan meningkatkan transaksi di BRI dan Arsia Securitas Ya, sebelum mulai ngobrol-ngobrol santai dulu kali ya mas Sejak jadi investor di pasar modal Sekarang kemana-mana tuh jadi inget kode-kode saham secara otomatis loh mas Ya, betul sekali karena itu ada yang namanya sindrom investor Ah, sindrom investor, pantesan Pas masuk minimarket contohnya Ngeliat nugget, inget emiten apa mas? Java pastinya kan? Ya, jadi selalu langsung berpikir untuk kode saham ya biasanya Atau kita datang ke rak mie instan itu inget apa coba? ICBP juga Nah, atau kita nongkrong-nongkrong gaul ya Misalnya malam minggu nongkrong di cafe di SCBD itu inget apa? Inget Lucy tentunya dan kode sahamnya Di jalan misalnya lagi nonton Tiba-tiba, kemarin kan Berby sama Open Hammer barengan tuh Sama IPO-nya CNMA ya kan? Jadi inget, oh bioskop, oh kode sahamnya ini Jadi sekarang kita jadi kena sindrom investor ya? Betul sekali dan memang produk saham ada di sekitar kita semua Makanya jangan lupa untuk investor harus selalu memperhatikan produk-produk bisnis yang ada di berusaha efek Indonesia Wih mantap, mantap jadi nambah pengetahuan ya guys Nah, sekarang kita masuk yuk mas yuk ke sesi Yes or no Ada apa aja sih sahamnya hari ini Jadi nanti penonton akan sebutin kode saham yang ingin dianalisis Kita akan kasih pendapat ya, yes or no Itu nanti misalnya contohnya gue sebutin tadi apa Java yes or no mas Kori Nanti mas Kori jawab no, kenapa no gitu kan Nah, kemudian misalnya gue jawab yes dari sisi fundamental kenapa gitu Betul Jadi mungkin sebelum masuk kita mau jelasin dulu kali ya Sebenarnya apa sih yang dilihat dari sisi fundamental dan teknikal Mungkin dari sisi teknikal dulu mas, apa aja sih mas? Ya betul, memang buat investor sendiri ya kita sebelum membeli saham itu perlu adanya melakukan analisa ya Analisa yang sering digunakan oleh investor itu ada analisa teknikal dan fundamental Nah, analisa teknikal sendiri apa yang harus diperhatikan Yang pertama itu dari sisi trend Jadi investor itu harus melihat dulu trend, apakah trendnya naik, sideways atau turun gitu ya Nah, yang kedua tentukan support resistant Nah, ini hal-hal yang dasar yang sebelum kita beli saham kita harus menentukan kedua hal tersebut ya Jadi trendnya kita amati, kemudian juga tentukan support resistant Dan yang ketiga adalah perhatikan likuiditas saham ya Karena ini penting juga Mbak Zai kalau kita beli saham itu harus yang volumenya besar Likuditasnya juga aktif ya supaya kita tidak terjebak di saham tersebut Nah, kemudian berikutnya cari sentimen yang positif Jadi kalau misalnya ada saham yang bagus secara teknikal atau perkuda mental Kita cek dulu nih ada story apa, ada cerita apa, ada sentimen apa yang memang positif untuk emiten tersebut Nah, terakhir adalah kita lihat indikator yang mendukung ya Indikator teknikal yang sering digunakan oleh investor Nah, kita cek apakah mendukung atau tidak Begitu, kurang lebih kalau kita melihat saham secara teknikal ya secara garis besarnya Oke, oke sudah lumayan jelas ya teman-teman Terus ada juga dari sisi fundamental ya mas ya Nah, contohnya ada beberapa nih yang kita lihat Yang pertama dari kinerja keuangan terakhirnya seperti apa gitu ya Jadi, bagaimana sebuah perusahaan itu menciptakan profit, bagus atau tidak Kemudian nanti ada juga katalis yang mendukung seperti sentimen pasar, aksi korporasi Kemudian ada faktor sektoralnya seperti apa gitu ya Kemudian rasio keuangan yang nantinya akan menentukan valuasinya Ada apa aja sih? Nanti kita akan sebutkan ya Pada saat kita review sebuah saham yang pertama tuh ada PBV Nah, PBV itu kita melihat harga saham terhadap nilai buku perusahaan Jadi, misalnya PBV-nya sebesar dua kali Artinya harga sahamnya sudah sebesar dua kali lipat dibandingkan dengan kekayaan bersihnya suatu perusahaan Jadi, nanti biasanya kita jadikan itu indikator Apakah saham ini sudah under value atau di over value gitu Dibandingkan dengan saham sejenis atau yang berada di satu sektor yang sama Kemudian nanti ada juga PER PER itu menggambarkan harga saham sebuah perusahaan dibandingkan dengan keuntungan atau laba yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut Makanya namanya price earning, jadi saham ke labanya Nah, nanti jika PER itu lebih kecil dari rata-rata emiten lainnya dalam industri serjenis Maka perusahaannya itu dianggap relatif lebih murah Nah, dan sebaliknya Kemudian ada lagi DARE DARE itu debt to equity ratio Artinya kita melihat berapa besar utang yang dimiliki oleh sebuah perusahaan Kepada total ekuitas atau total modal yang dia miliki Jadi dalam melihat kesehatan utang suatu perusahaan Kita bisa lihat kalau DARE-nya lebih dari satu Maka utang perusahaan itu lebih besar daripada ekuitasnya Kalau kurang dari satu lebih kecil dari ekuitasnya Nah, perusahaan yang baik kalau dia memiliki DARE kurang dari satu Kemudian ada ROI atau return on equity Ini nanti untuk melihat return saham terhadap modalnya dia Semakin tinggi ROI-nya maka bisa dibilang perusahaan ini semakin baik Nah, biasanya investor itu melihat ROI yang lebih tinggi Biasanya dia membandingkan juga dengan emiten-emiten di satu sektor yang sama Apakah mereka tuh lebih bisa menghasilkan suatu laba dibandingkan dengan modal yang mereka punya Kemudian yang terakhir ada NPM atau net profit margin ya Itu kita melihat tingkat keuntungan suatu perusahaan dari penjualan atau pendapatan yang diperoleh Jadi biasanya presentase gitu ya berapa persen Selanjutnya ada NPM NPM itu adalah tingkat keuntungan suatu perusahaan dibandingkan dengan pendapatannya Rumusnya itu laba bersih dibagi dengan pendapatan dikali 100 Nanti bentuknya itu dalam persentase atau persen gitu Jadi ini adalah rasio-rasio yang akan kita gunakan untuk melihat analisis fundamental sebuah perusahaan Mas Kori Ya betul, memang sangat komprehensif ya apa yang harus kita perhatikan di analisa fundamental Dan itu yang harus dilakukan oleh semua investor Karena kita harus membeli saham yang bener-bener bisa menghasilkan keuntungan bagi kita Dan tentunya juga mendapatkan pertumbuhan yang baik ya di masa depan Makanya kita harus perlu mengecek dulu dari sisi fundamental maupun teknikal untuk entry pointnya Setuju banget, setuju banget Mas Kori Terus Oke kita mungkin langsung aja untuk segmen kita ya Ada 3 saham pilihan yang nanti akan dilihat secara potensi dari teknikal dan fundamental Eh penonton Penonton mau dianalisis saham apa nih? Apa ya? Apa dong? CTRA Boleh tuh CTRA tuh Oh CTRA ya CTRA gimana Mas? Oke 1, 2, 3 Yes No Beda kita Nah gimana nih secara fundamental Bajai Yes dan saya teknikal No Gimana reviewnya untuk Bajai secara fundamental di saham CTRA Apa CTRA yes Karena dari sisi fundamental masih dianggap oke ya Jadi result kinerjanya sendiri CTRA mencetak laba bersih 778,99 miliar di per Juni 2023 Nah capaian tersebut memang turun 22,47% dari periode yang lalu atau year on year basis sebesar 1 triliun Tapi memang ada sebabnya penurunan laba bersih ini disebabkan oleh penurunan pendapatan sebesar 4,08% di semester 1 2023 Itu dari sisi kinerjanya ya Kalau dari katalisnya sendiri ada 3 Yang pertama target marketing sales di financial year 2023 itu dinaikkan Jadi CTRA ini telah meningkatkan target salesnya menjadi 9,8 triliun atau naik sebesar 19% dari tahun lalu di tahun 2022 Nah peningkatan dari target sebelumnya sebesar 8,9 triliun mencerminkan positifnya ekspansi strategis perusahaan di berbagai wilayah geografis yang didukung oleh suku bunga kredit kepemilikan rumah yang menguntungkan Nah yang kedua katalis positifnya adalah potensi marketing sales tertinggi dalam financial year 2023 Jadi teman-teman pada semester 1 2023 CTRA berhasil memperoleh marketing sales sebesar 5,1 triliun atau naik 27% secara year on year basis Nah ini didukung oleh peluncuran proyek-proyek baru seperti CTRA City Sentul, kemudian ada CTRA Garden Bintarung, dan ada CTRA Lane Sampali KDM Nah ini adalah proyek-proyek yang sangat menunjukkan bahwa CTRA ini masih sangat ekspansif ya Oleh karena itu CTRA juga berpotensi melampaui rekor marketing sales yang sebelumnya sebesar 9,2 triliun Itu di tahun 2015 Kemudian katalis yang ketiga potensi penjualan yang baik dari CTRA City Sentul Nah jadi memang ada pengembangan kota baru nih di CTRA City Sentul ini menawarkan sekitar 450 unit dengan potensi penambahan sekitar 430 unit dalam peluncuran pertamanya Nah dengan harga yang kisaran harganya itu 900 juta sampai 6 miliar per unit Maka perkiraan proyek ini bisa menghasilkan sekitar 750 miliar Dengan asumsi tingkat pengambilannya 100% Oke sekarang kita bahas valuasi CTRA sendiri ya Gimana sih valuasinya masih oke gak sih untuk di koleksi Kan tadi jawaban kita oke ya Kita lihat dari PBV nya atau price to book value nya masih di 0,99 kali Itu berada di bawah rata-rata PBV 3 tahun terakhir sebesar 1,11 kali Kemudian pair nya itu ada di 11,49 kali Masih di bawah rata-rata pair 3 tahun terakhirnya dia di 11,63 kali Nah untuk dare nya atau debt to equity ratio di 0,42 kali Kemudian ROI nya return on equity nya ada di 8,62% Berarti oke ya mencatatkan profit Kemudian NPM nya sendiri di 15,66% Nah kita juga ada target price nya di 1,600 Dengan potensial upside sebesar kenaikan 57,64% Last price nya CTRA sendiri saat ini di 1,015 Oke dari sesi teknikal untuk saham CTRA saya berikan no ya Karena yang pertama dari graphic monthly nya sendiri ya Trend utama itu masih cenderung bearish atau turun Kemudian harga juga saat ini menguji support MA20 di level sekitar 990 ya Lalu kemudian candle terakhir di CTRA ini adalah candle bearish Marubojo Yang mana mengindikasikan potensi penurunan berlanjut yaitu saham CTRA Kemudian indikator RSI pun juga melemah saat ini di level sekitar 51% Nah untuk saham CTRA sendiri dari graphic monthly Ini masih berpotensi melanjutkan penurunan Dengan support berikutnya di level sekitar 820 Nah kemudian untuk graphic quickly nya sendiri Di saham CTRA ini trendnya juga masih mulai melemah ya Karena sudah bergerak di bawah support MA20 Kemudian indikator RSI juga melemah saat ini di level sekitar 43% Nah jadi untuk saham CTRA di graphic quickly Masih berpotensi melanjutkan penurunan Dengan support terdekatnya di 920 Nah lalu kemudian untuk graphic daily di saham CTRA Trend sudah beris ya Indikator moving average juga dead cross Ini beberapa waktu lalu sudah terjadi juga Dan berpotensi melanjutkan penurunan Dengan menguji support psikologis di level 1000 ya Untuk saham CTRA Lalu kemudian indikator RSI pun juga memasuki area of our fault Jadi masih berpotensi melanjutkan penurunan Dengan support berikutnya di rangka 1000 Dan juga di 970 Yang untuk saham CTRA Jadi untuk saham CTRA saya berikan no Karena masih berpotensi melanjutkan penurunan Untuk saat ini Eh penonton! Kalian mau dianalisis saham yang kedua apa nih? Apa ya? Silo Silo Wow silo Silo Oke untuk silo gimana mas? Dari fundamental sama technical ya? Satu dua tiga Yes Oh sama-sama yes Ya Oke Untuk silo sendiri dari sisi fundamental Yes ya Kenapa begitu? Karena dari sisi result kinerjanya sendiri Dia grow ya Bertumbuh Laba silo sendiri Per semester 1 2023 Tercatat di 516,39 miliar Atau naik sebesar 147% Dari labanya di semester 1 tahun lalu Sebesar 212,92 miliar Nah untuk kenaikan laba ini Didorong oleh pertumbuhan pendapatan sebesar 19,77% menjadi 5,28 triliun dibandingkan dengan periode di tahun sebelumnya sebesar 4,4 triliun Kontribusi terbesar pendapatan berasal dari non spesialis di 4 triliun dan sisanya dari segmen spesialis sebesar 1,19 triliun Untuk katalisnya sendiri ada tiga Yang pertama terkait pengesahan omnibus law Ini memberikan angin segar bagi sektor kesehatan Jadi pengesahan undang-undang ini pada bulan Juli 2023 akan berdampak positif pada prospek pertumbuhan dan profitabilitas dari sektor kesehatan ini Jadi bagi operator rumah sakit penyederhanaan dalam memperoleh izin praktek dokter berlisensi ini akan mendorong ekspansi rumah sakit ke kota tier 2 dan 3 Kemudian silo memiliki branding yang kuat yang menjadikan rumah sakit ini sebagai pilihan utama bagi medical tourism Dan yang ketiga valuasinya ini masih dibilang menarik karena pasar masih belum sepenuhnya menghargai potensi pertumbuhan sektor ini Kemudian untuk valuasinya sendiri Nah dari sisi valuasi price to book value atau PBV nya berada di 3,53 kali atau di atas rata-rata PBV 3 tahun terakhir sebesar 2,25 kali Kemudian price earning ratio nya atau PER ada di 25,76 kali berada di bawah rata-rata PER 3 tahun terakhir sebesar 29,57 kali Dan untuk DER nya debt to equity ratio masih di 0,16 kali Untuk ROI nya sendiri dia positif di 13,7% kemudian NPM nya atau net profit margin nya di 9,66% Untuk target price nya sendiri silo di 2.200 dengan potensial upside dengan kenaikan 12,24% dan last price nya saat ini di 1.960 Oke untuk teknikal saham silo saya berikan guess karena yang pertama dari graphic monthly Trend nya masih buris meskipun memang sedang menguji resisten di level 2.100 Kemudian indikator RSI memasuki area overbought yang mana potensi penurunan jangka pendek masih bisa terjadi di saham silo Nah untuk saat ini di saham silo berpotensi koreksi jangka pendek dengan support terdekatnya di level 1.750 dan resistennya di angka 2.100 Nah untuk graphic monthly dari siloam masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya Nah lalu kemudian untuk graphic weekly nya di saham silo ini trend nya juga masih buris Harga bergerak di atas support MA20 dan juga indikator RSI masih netral cenderung menguat Jadi untuk saham siloam secara graphic weekly masih berpotensi melanjutkan kenaikannya dengan support 1860 dan resisten 2260 Nah kemudian dari graphic daily nya pun juga masih sama trend utama masih bulis Harga bergerak di area support MA20 dan MA60 ya dan indikator RSI juga netral masih sekitar 50% Berpotensi melanjutkan kenaikan dengan support 1850 dan resisten 2050 untuk saat ini Oi penonton! Nih! Di Thailand tadi sekarang Korea Penonton eh penonton! Nih! Penonton mau dianalisis sama apa lagi nih yang terakhir nih? M-Tel kali M-Tel Oh M-Tel M-Tel oke ya Oke Kita lihat ya 1,2,3 No Yes Oh dari sisi technical no dari sisi fundamental yes Kenapa tuh? Kita lihat penjelasannya ya Oke untuk M-Tel ini juga masih yes ya dari sisi fundamental Karena dari result kinerja sendiri M-Tel mencatatkan laba sebesar 1,02 triliun per semester 1 2023 Artinya ini naik sebesar 14,65% secara year on year dari angka tahun sebelumnya di 891,54 miliar Nah untuk capaian laba tersebut berasal dari pendapatan sebesar 4,12 triliun Ini naik sebesar 10,81% dibandingkan angka tahun lalu di 3,72 triliun Pendapatan sewa menara telekomunikasi mencapai 3,82 triliun sendiri atau naik sebesar 15,58% secara year on year Segmen ini berkontribusi sebesar 92,68% dari seluruh pendapatan M-Tel sepanjang semester 1 2023 Untuk katalis positif dari M-Tel yang pertama ada potensi kenaikan yang menarik dari pasar infrasaring Menurut manajemen M-Tel potensi pasar ini didorong oleh hadirnya jaringan 5G Karena operator telekom memilih untuk menghindari siklus belanja modal penuh dan beroperasi dengan model aset yang lebih ringan Diperkirakan pada pasar infrasaring ini akan meluas dan M-Tel sedang berusaha memosisikan dirinya pada pasar ini Yang kedua akan ada peluncuran aset fiber yang lebih cepat dari perkiraan serta adanya potensi keuntungan dari rencana induk yaitu Telkom Jadi ada katalis positif dari aksi induk usahanya yaitu Telkom yang berencana melakukan spin-off aset serat optik menjadi entitas baru yaitu Infrako Spin-off tersebut menjadi sinyal bahwa aset fiber to the tower atau FTTT Telkom kemungkinan ditransfer ke M-Tel Oke katalis yang ketiga M-Tel memiliki peluang besar untuk pertumbuhan secara anorganik dengan mengakuisisi fiber optik Jadi anggaran belanja modal atau capital expenditure M-Tel hingga tahun ini tersisa 7 triliun atau masih ada 50% Sehingga ada kemungkinan akan mengakuisisi fiber optik Nah untuk valuasinya sendiri saya akan membacakan rasio-rasio keuangan dari M-Tel Yang pertama PBV atau price to book value-nya ada di 1,76 kali atau berada di bawah rata-rata PBV selama 3 tahun terakhir sebesar 2,28 kali Kemudian untuk pair-nya atau price earning rasio itu ada di 30,31 kali berada di bawah rata-rata pair selama 3 tahun terakhir sebesar 34,06 kali Kemudian dare-nya debt to equity rasionya berada di 0,54 kali Untuk ROI-nya dia masih positif berada di 5,79% sedangkan NPM-nya di 25,13% Untuk M-Tel target price yang diberikan di 960 dengan potensial upside naik 38,18% Last price M-Tel sendiri saat ini berada di 695 Untuk grafik teknikal M-Tel saya berikan no karena grafik monthly-nya sendiri trennya masih beris Kemudian harga bergerak di bawah MA20 dan juga indikator RSI cenderung melemah Masih berpotensi melanjutkan penurunan dengan support terdekatnya atau berikutnya di level 650 Nah kemudian untuk grafik weekly pun juga sama Trend cenderung beris, harga menguji support MA20 dan juga indikator moving average sudah dead cross Sehingga berpotensi melanjutkan penurunan dengan support berikutnya di level 655 Nah kemudian untuk grafik daily-nya ini juga sama ya terlihat dari grafik bahwa trennya beris Kemudian indikator moving average juga sudah dead cross beberapa waktu lalu Kemudian indikator RSI melemah dan masih berpotensi melanjutkan penurunan dengan support berikutnya di level 690 Jadi itu saham M-Tel saya berikan no karena berpotensi melanjutkan penurunan untuk saat ini Oke begitulah review kita di episode 2 kali ini ada 3 saham yang memang kita analisa ya Fundamental dan teknikal dan jangan lupa Tuh jangan lupa apa nih ya Minum dulu ya Minum dulu ya Minum dulu kali ya mas Jangan lupa Jangan lupa nonton berikutnya di episode ketiga dengan pembahasan yang menarik lagi Dan tentunya dengan pembahasan anuisa teknikal dan fundamental Betul betul Bakal ada episode-episode lebih seru lainnya Nah jadi terus nonton ngerondesip di Youtube BRI Danareksa Sekuritas Dadah Pamit ya Dadah